Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, keyakinan Patipas agar kerjasama di antara Bersatu dan juga Pati UMNO di dalam PRN Melaka sepertinya hanya mimpi manis buat Patipas karena akhirnya apa yang mereka mahukan tidak menjadi kenyataan. Apabila UMNO atau Barisan Nasional mengumumkan akan bertanding ke-28 kursi yang dipertandingkan di Dun Melaka pada 20 hari bulan November ini. Jadi seorang dan seorang, mari kita ikuti berita seterusnya. 6 hari bulan November 2021, PRN Melaka pasti yakin Pati dalam kerjaan capai kata sepakat. Pasti yakin kesepakatan antara Patipati di dalam kerajaan akan dapat dicapai dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka pada 20 November ini. Setiausaha agung, Pak As Datu Takirin Hasan berkata, meskipun penamaan calon bagi PRN Melaka hanya berbagi 3 hari lagi, usaha dan rundingan masih berlangsung bagi mengelak berlakunya pertemuan antara Pas, UMNO dan Bersatu Katanya. Secara idealnya, Pati-Pati yang ada dalam kerjaan persekutuan tidak boleh bertanding menentang satu sama lain. Ini yang diperpulukan oleh Presiden Pas sendiri, yaitu Datu Sri Abdul Hadi Awang. Kita ini sebagai mediator atau pemuda cara untuk tidak wujudnya perpercahan. Kembali lagi, di Melaka ini ada 28 kursi, kalau bahagi 3 sudah banyak dapat. Dalam 9 atau 10 seorang setiap pati, kita perlukan hanya 19 kursi. Untuk dapat majoriti 2 per 3, kita boleh bertanding 28 kursi kalau tidak ada pertandingan 3 penjuru. Jadi kita cuba elaklah, katanya dalam sidang media sempena muktamar tahunan pas kali-kali ke-67 di Kuala Terengganuh hari ini. PRN Melaka diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 4 Oktober yang lepas apabila 4 ahli Dewan Undangan Negeri adun menarik sekongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datu Sri Sulaiman Muhammad Ali. Seronja Pilihan Raya menetapkan 20 November sebagai hari pengundian bagi PRN Melaka 8 November hari penaman calon dan 16 November tarik undi awal dari saudara dan saudari. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh setiawasa agung PAS Datu Takiuddin Hasan yang katanya yakin bahwa pati-pati dalam kerajaan akan mencapai kata sepakat. Namun apa yang berlaku, akhirnya PAS dipermainkan dan dipijak oleh Parti Barisan Nasional atau UMNO itu sendiri. Jadi saudara fikirkan dan sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, takpapun kangkap, buaton keinginan. Dalam bahasa Melayu-nya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.